Bilar gimana main bareng sama Divina juga satu manajemen ya dalam sinetron ini Bilar gimana main bareng sama Divina juga satu manajemen ya dalam sinetron ini Bisa diceritakan seperti apa pengalamannya? Bukan pertama kali saya bisa bermain sama satu manajemen Sebenernya kalo dibilang satu manajemen saya ga terlihat langsung sama manajemennya Derry Tapi Derry saya ajak buat jadi personal manajer saya Sebenernya dibilang satu manajemen juga Engga sih karena memang kita hubungi kerjasama kita sama Derry itu memang lebih ke Ya karena saya udah lama kenal Derry jadi kita sembari saling membantu lah Derry juga udah seperti sahabat saya sendiri seperti kakak saya sendiri Dan dia mau bantu saya Dan kembali lagi Ya untuk bermain bersama Divina ya sama aja sih seperti kita syuting dengan pemain-pemain lain Ga ada bedanya gitu Gimana menyatukan kemistrinya sendiri seperti apa ada kesulitan juga ga sih dengan Divina? Ya engga sih karena memang kita udah kenal lama juga sebelum ketemenan juga sih ya Termasuk ketika bermain dengan sahabat-sahabat saya Ya jadi kita ga susah untuk membongan kemistrinya Dan karena memang udah kenal Jadi udah dan di luar set juga kita ngobrol bareng rame-rame pada anak-anak juga Jadi untuk membongan kemistrinya kepada pemain lain Bukan hanya Divina aja Tapi ke pemain lain juga ga susah gitu Termasuk ke pemain senior lain yang memang ya Kita disini udah kayak keluarga gitu Ini kan tanggap gue kemarin bilang Oh cocok nih main sama Divina Gimana tanggapnya main takut cinetron juga ga sih kalo main sinetron bareng sama Divina gitu Saya sih sebelumnya ga pernah punya track record cinetron di judul sinetron manapun Oh iya Dan kalo bagi saya ya kerjasama di secara judul yaudah Cukup sebagai rekan kerja, partner kerja gitu Lanjut Tapi kalo misalkan di luar dari syuting gitu Mungkin kayak sering nongkrong makan bareng gitu Suka juga ga sih? Belum pernah Karena bayangin aja ya Saya dari syuting dari pagi sampe sini Dari malam ini saya langsung ke studio Saya ga ada waktu lagi buat jalan Untuk saya sendiri, untuk mid time saya sendiri aja saya ga ada waktu Apalagi saya jalan sama orang lain Nongkrong sama yang lain Gila Mending waktu break Waktu istirahat ya saya gunakan untuk istirahat Atau quality time bareng keluar daripada saya mongkrong keluar Kalo dari komunikasi sendiri kayak misalkan whatsappan gitu? Ga pernah Bilar ini kerja keras banget ya Maksudnya syuting, ngisi acar dan segala macem Apa yang ingin dikejar dan apa yang ingin dicari oleh Bilar sesungguhnya ke depan? Ya banyak sih ya Mimpi-mimpi yang pengen saya wujudin Salah satu saya pengen umur barang keluarga Saya juga pengen nikah Termasuk berkeluarga belum saya capai Dan banyak hal-hal lain lah Apalagi sifat Malaysia memang Ketika udah mencapai sesuatu Pasti pengen mencapai lagi Apalagi saya punya prinsip gitu Atau ga pernah buas dengan aku yang deserai Akan ada hal-hal lain yang pengen saya capai lah Pengen juga nikah di usia muda ga? Kedepannya? Ya kalo memang sudah jodohnya ya kenapa ga? Insya Allah Sebelur pengen nikah dulu atau umrah dulu? Iya Kenapa? Nikah dulu atau umrah dulu? Eee... tergantung Untung sih kalo memang Sekarang kan umrah kan memang situasinya lagi Belum normal ya Jadi ya paling menunggu situasi udah kondisi dulu Udah normal kembali Kemungkinan saya baru umrah lagi bareng keluarga Bilar, sejauh ini gimana keluarga? Menuntut juga ga sih untuk segera menikah? Karena melihat Sekarang Bilar kan lagi naik down nih Dan pundi-pundi uangnya juga sudah lumayan banyak lah Cukupi Nah ini gimana melihatnya? Engga sih, keluarga sih ga pernah menuntut apa-apa dari saya Mereka selalu suka Apapun yang saya pilih dan apapun yang saya jalankan Tapi kira-kira sudah ada tanggal pasti ga sih Saya akan menikah dengan siapa? Dengan Udah ada kali itu ga? Di tahun berapa? Belum saat ini belum Kak, udah denger-dengar pengen punya pernikahan yang mewah itu Apa? Reading dream mewah Reading dream mewah Bener ga sih? Siapa sih ga pengen Apalagi nikah itu kan pengennya Sekali seumur hidup Dan kita pengen yang terbaik Pengen Ibaratnya menjadi raja dan ratus hari Dengan pasangan kita Yang pasti lah saya juga pengen Dan Berarti bisa dibilang menyaingi Atta Maurel juga ga? Yang Reading Dream minta di GBK Nah ini kira-kira Akan bisa menyayangi ga? Bilar dengan Lesti Dibilang menyayangi sih? Engga ya Karena kan setiap orang kan punya setera dan taste yang beda-beda ya Saya juga bukan orang yang berusaha ngikut Dan ga tau juga kabar Atta mau di GBK Kalau memang di GBK Keinginan untuk nikah di GBK itu Dari jauh sebelum saya kenal Lesti Saya udah punya cita-cita pengen nikah di GBK dulu Ketika saya Terus kan lo obibola Jadi nyeletuk aja dulu Udah dari Jaman kapan tuh? 2016-an kali ya Kapan ya gue nikah di GBK Kalaupun nanti ada jodohnya Bilar ini kabar tentang tanggal Dibicarakan dengan Lesti sendiri Masalah mimpian kamu itu sendiri Pernah bicarakan ga soal pernikahan? Ya sebenernya sempet kita bahas juga sih Di salah satu program TV Di salah satu acara Ya udah sempet kita bahas Soal Ya sambil Becanda ke arah serius sih Pengenai nikah di GBK Bilar Sekarang kado untuk kuatih Sudah diberikan aja Mungkin udah kasih kado seperti apa? Udah 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 Saya keluarin nitip Ada yang saya Beri lah Apa? Bilar? Oh iya Ya.. Kado marah sih Maco Sesuai permintaan ga? Saya tawarin Mak mau ini ya? Maulah anakku gitu Yaudah ntar saya beliin ini aja Terakhir bener Lesti yang Apa kabar? Yang menentukan tanggal pernikahan Mana dulu yang mau tanya itu? Saya dulu Pin aja deh Sosok kuatih di mata bang Bilar seperti apa? Ya makati itu Termasuk senior yang saya bagumi ya Secara Attitude Secara Apa namanya Secara Permainan actingnya juga bagus Masih Beliau sosok Yang jadi inspirasi Terima kasih